Inilah video perselisian antara pengendara motor dan personel Polsek Cakung yang viral di media sosial. Dalam video, personel Polsek Cakung terpaksa mengeluarkan senjata api karena diancam pengendara motor dengan pisau. Meski pelaku pengancaman sudah minta maaf, namun proses hukum kasus ini terus berjalan. Dari hasil pendalaman, polisi akhirnya menetapkan pengendara motor berinisial IS sebagai tersangka. Ia juga langsung ditahnima Polsek Cakung, Jakarta Timur. Hari ini prosesnya berlanjut hingga ditetapkan sebagai tersangka ya. Pemanisannya sudah dilaksanakan dan pelaku sudah ditahan di Polsek Cakung. Untuk pasal yang dikenakan? Pasal yang kami kenakan adalah Undang-Undang Darurat nomor 2 tahun 1951. Akibat perbuatannya tersangka terjadat pasal 2 ayat 1 Undang-Undang Darurat nomor 12 tahun 1951 dengan rencaman hukuman di atas 5 tahun penjara. Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Aku adalah menonton!